sahabat keluarga muslim alhamdulillah kita kembali lagi di program halusat ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya tadi kita sudah membahas di segmen yang pertama dengan usah Taufik ya terkait tentang merawat kuburan apakah ada batasannya atau enggak nih merawat kuburannya buat teman-teman yang ketinggalan pembahasan kita tadi jangan khawatir nanti bisa saksikan di channel youtube salam televisi di segmen yang kedua ini kita akan membahas tentang safar yang berpergiat namun sebelum saya baca ke detailnya saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke salam tv viduli agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan kemudian saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program halusat dengan cara chat ke nomor whatsapp 085296671046 apabila antum semuanya miliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut perang agama silahkan tanyakan langsung baik di segmen yang kedua ini kita hubungi kembali Ustaz Taufik Halo Ustaz, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz, bolehkah perempuan safar tanpa mahrum dengan tujuan menuntut ilmu mohon penjaraan Bismillah, Alhamdulillah Wa Salatu Wa Salam Wa Rasulullah Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Wa Ma'ala Mabadu kaum muslim ini yang rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala seorang wanita yang diantara bentuk penjagaannya di dalam Islam adalah Islam memperhatikan keadaannya agar dia tidak pergi sembarang tempat dengan bersendirian karena dikhawatirkan dia karena dia lemah dia akan diganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga Islam melarang seorang wanita untuk bersafar sendirian bahkan untuk melaksanakan ibadah haji sekalipun seorang wanita tidak diizinkan kecuali dengan mahrumnya begitu juga dengan menuntut ilmu maka setiap wanita yang hendak menuntut ilmu maka dalam perjalanannya dia wajib didampingi oleh mahrumnya kecuali mungkin dalam keadaan yang sangat darurat dan mungkin dengan jarak yang tidak terlalu jauh karena memang safar itu jaraknya kan sekitar 80an kilometer sebagaimana yang pernah kita jelaskan sebelumnya jadi seandainya seorang wanita dia mau belajar di sebuah pesantren bagaimana jika pesantrennya tersebut menjaga para santrinya dengan membuat sebuah bangunan yang memperhatikan keadaan para santri di dalam santri wanita di dalam seperti pondok-pondok pesantren di sana ada satu khusus tempat yang tidak boleh laki-laki masuk ke tempat tersebut maka tidak mengapa wanita belajar atau menuntut ilmu di pondok-pondok seperti ini dengan syarat pondoknya memperhatikan keadaan para muslimah atau santri perempuan yang berada di pondok tersebut keamanannya temboknya ya harus setidaknya harus diperhatikan kalaupun mungkin belum ada tembok penjagaannya ada di sana satpam dan lain sebagainya sehingga menjamin keberadaan para santri wanita tadi ada pun dalam perjalanan dia dari rumahnya menuju pesantren tadi hendaklah itu didampingi oleh mahramnya hadha wallahu ta'ala alham iya syakran jazakallah khairan Sat Taufik atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah agama kita teman-teman seperti disampaikan oleh Sat Taufik tadi agama kita, agama Islam itu melarang perempuan safar sendirian berpergian jauh ya safar ini berpergian jauh bukan berpergian ke simpang atau ke pajak gitu ya berpergian jauh sendirian bahkan pergi haji sekalipun jika dia tanpa mahram itu gak dibolehin teman-teman dilarang lah ya bukan berarti hajinya tidak sah namun sebaiknya jangan sendirian gitu nah tapi kalau seandainya ini tujuannya menuntut ilmu ya maka dilihat dari tempatnya dulu apakah tempat tersebut tempat dia menuntut ilmu itu memang bisa menjaga dirinya baik-baik misalnya dia menuntut ilmu itu memang mondo sifatnya dan ya pergi diantara sama keluarga kemudian di tempat pesantinnya itu laki-laki dan perempuan terpisah tempatnya dan memang ditinggal di asrama yang baik ada penjaganya keamanannya baik tidak mudah terlihat auratnya dan lain sebagainya kalau ini memang bisa terjamin terjaga maka itu dibolehin teman-teman artinya memang dalam proses atau koridor yang ketat maka dalam beberapa faktor perempuan ini boleh suffer dengan tujuan menuntut ilmu tadi ya dengan tujuan menuntut ilmu itu boleh yang sifatnya itu benar-benar bisa ini ya melindungi kenyamanan dan keamanan si perempuan tersebut nah ini masya Allahnya Islam teman-teman memuliakan dan menjaga perempuan itu sebagai menamstinya dan kalau seandainya perempuan yang benar-benar mengikuti aturan yang ditetapkan oleh gama kita insya Allah Allah akan jaga dan Allah akan lindungi ya walauhan teman-teman nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya jangan teman-teman tetap di program Ustaz Ustaz bagaimana adab berkomunikasi dengan perempuan orang-orang penjara naja Terima kasih telah menonton!